Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 untuk melakukan crosscheck. Bahwa barang bukti apa aja kalau boleh tanya sekolah ini? Screenshot? Screenshot bukti transfer, screenshot chat-chatnya juga, terus tulisan kronologi, singkat, dan data-data diri kita sebagai pelapor dan sebagai saksikan. Oleh sendiri, ini efek jerak aja, atau mungkin nominal uang ingin kembali juga, atau bagaimana? Ini udah bukan lagi urusan uang ya. Kalau uangnya kembali, ya aku juga mau. Tapi yang paling menjadi harapan kita, mudah-mudahan di sini bisa terangkap ya. Saya juga disupport sama teman-teman kuasa hukum dari Roni Berjitala Fesi Law Firm, Bunga Roni juga pencet lagi di konflik, jadi saya didampingkan mereka. Mengacara-mengacara luar biasa. Jadi mudah-mudahan segala proses komunikasi, semua bisa punya output yang sesuai kita harapan. Tadi Bang Mumpayang ngomong, Manager Mama Tantak Bina Panduinata juga, itu gimana? Kita baru dapat informasi, karena Manager saya ini kebetulan kan tergabung di Imarindo ya. Imarindo itu kan asosiasi Manager Indonesia gitu ya, sebagai sekjen. Jadi rio jaringannya antar managernya ya, wah sebetulan baru dapat informasi ternyata, katanya managernya Mama Ina itu, kita Panduinata itu kena mengalami juga. Pasus meliport seperti itu, perugiannya jauh lebih besar, 50 juta kali tiga. 50 juta kali tiga. Jadi sebenarnya 60 juta. berniat untuk melaporkan juga, seperti apa yang Mumpayang dilakukan atau bagaimana? Ya itu menjadi kursa mereka, tapi yang pasti saya sudah minta Manager untuk hubungi Manager Mama Ina, supaya mau tahu cerita sebenarnya kayak apa, supaya bisa jadi kontributor juga cerita yang menguatkan. Modusnya hampir sama seperti ini? Hampir sama.